Moran 82 edisi kedua bersama Haji Ahmad Tarbiji Segda Oku Rekor Muri punya 83 gelar Kapan kuliahnya ya? Emang bisa Dan apa saja sih gelarnya? Terus apa manfaat bagi Pak Ahmad Tarbiji dengan gelar yang sangat banyak hidup? Dan dari mana dia dapat biayanya untuk kuliah tersebut? Perlu mungkin banyak orang yang tahu juga kan tadi bertanya kapan kuliahnya Nah, masalah Bapak kuliahnya mungkin juga agak rumit nih Pak, kan tidak mudah tuh Pak Punya 83 gelar akademik dan non-akademik, gimana dapatnya ya? Ya lanjut Pak, tadi sampai di UGM balik ini Sekretaris Dinas Pendidikan Pak ya? Ya, saya di batu itu sebagai guru Kemudian saya terpilih sebagai guru Teladang dulu saya Iya Guru Teladang dulu Pak, di tahun 2004 Setelah jadi guru Teladang di tahun 2004 Saya di 2005 jadi kepala sekolah 2007 saya jadi kepala sekolah Teladang Iya Untuk tingkat nasional Nah, dari situ mungkin karena pimpinan melihat kinerja Saya dijadikan Sekretaris Dinas Pendidikan Lalu dari Sekretaris Dinas Pendidikan setahun Setelah itu saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan Ya Selama lebih kurang lima tahun Satu beliau dulu Pak ya? Cerita di era Bupati Haji Julius Nawawi Dari, itu Pak Ilius Nawawi Mengangkat saya latihan Sudah Pak Ilius Nah, di tahun 2000 Selama lima tahun itu Saya menjadi kepala dinas pendidikan Dilanjutkan Menjadi asisten Staf ahli dulu Staf ahli Bupati Setelah jadi staf ahli Bupati Saya Jadi asisten dua Kemudian Asisten tiga Lalu saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan Selama setahun Di tahun 2017 Basicnya Pak ya? Selama setahun Setahun di 2017 itu Di akhir tahun saya Lelang jabatan Sekda Saya jadi Sekda Di 27 Desember 2017 Artinya Desember ini Tanggal 27 Minggu depan Pas 4 tahun Saya sebagai Sekretaris Daerah Kalau kenapa Nah Pak Sebelum kita lanjut Pak Kan dari jarak 2007 Bapak yang Dapet S2 di UGM Itu sampai 2017 Itu kan Gelanjut sudah banyak nambah Tepat ya? Bukan Saya lulus UGM itu Di tahun 2003 2003 Saya masih jadi guru Jadi guru Nah sampai 2017 Jadi setelah Itu kan perjalanan Ini dapat gelanjut Banyak nih Pak? Iya nambah-nambah terus 11 kelar akademik Yang pertama dari Unsri Dan yang kedua Dari UGM Nambah terus Saya kuliah Bisa Pak diceritakan Jadi dokter Andes MT itu ya Nah itu yang kedua Kemudian Sambil kuliah di Universitas Gajah Mada kemarin Saya mengambil juga Saya mengambil juga kuliah di Ini Apa Universitas Terbuka Utih Selanjutnya Ekonomi Itu dari Universitas Terbuka Iya S.I. S.I. Pak Iya S.I. Pak S.I. Pak S.I. Pak Saya selesai di S.I. itu di tahun 2004 2003 M.T. nya 2004 S.I. nya Iya Berarti sudah tiga gelar Pak Iya Kemudian di Setelah itu saya Sambil juga kuliah Ngambil dokter Waktu itu? Iya Setelah selesai S2MT Di 2006 Saya mengambil dokter Selesai ini di tahun 2012 Saya promosi Gelar dokter itu Hampir lima tahun setengah Baru selesai Iya Di Universitas Sriwijaya Pengsiri Ngambil apa itu Pak? Ambil program Agribusiness S3 Agribusiness Pertanian Iya Dari situ terus Mengalir ini Untuk gelar akademik Ini saja Tadi sudah empat Saya sambil akademik Sambil juga Ngambil non-akademik Yang Sampi 72 Yang sebelah tadi Kalau yang sebelah tadi Pak Yang dari empat tadi Apa itu Pak? Dokter Andes Dokter SE MT Iya MT Saya sudah MT itu Saya juga kuliah Di Universitas Jakarta Saya ngambil Gelar Magister Sain WNG Iya Bukan Di Universitas IAPAN Oh IAPAN Di STI IAPAN Setelah tinggi Ilmu Administrasi STIA STIA IAPAN Nah itu Di Apa MSI Setelah itu Juga saya Kuliah di Magister Hukum Universitas Mahamadiyah MH Kemudian Kemudian Kuliah juga Di MPD Jadi 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 Alumnus Universitas Peggadi Paling Pak Saya juga Kuliah di Universitas Lampung Untuk ngambil Gelar Profesi Insinyurnya Itu Kemudian Saya kuliah Lagi Di Universitas Terbuka Sekali lagi Ambil Sarjana Hukum SH Kemudian Berapa lagi Kemudian Sarjana Teknik Teknik ST Di Universitas Samurai Itu yang terakhir Pak Kemarin Yang baru-baru Terakhir Kemudian PhD Saya mendapat Selah Kehormatan Dari Universitas Di India PhD Di belakang Jadi Kelanjut Sudah lengkap Di depan Sama di belakang Kalau yang ini Gelar Profesi Ada 72 Wih Kalian apa Yang Profesi Pak Insinyur Bukan yang Gelar Yang non-akademis Yang Non-akademis Itu Sambil kuliah Sambil kuliah Kita Ada yang Lewat Zoom Ada yang Langsung Ngambil Saya Berbagai Bidang Yang saya ambil Itu Seperti Saya contohkan CRBD CRBC Itu Kalau CRBC Itu Sertifikat Rural Bank Komisaris Jadi saya Berhak Sebagai Komisaris Bank Itu BNSP Yang Luarkan Bukan Artinya Sebarang Saya Kita harus Tes Memang Ujian Nasional Memang Mengeluarkan Standarisasi Profesi Tandar Tandar Profesi Saya Juga Ada CRBD Sertifikat Rural Bank Direksi Jadi saya Bisa Sebagai Direksi Direktur Bank Bisa Juga Sebagai Komisaris Bank Sekarang Saya Sebagai Komisaris Bank BPR 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 Kabupaten Kommering Hulu Nah Kemudian Saya Juga Di bidang Hukum Saya Dalam Yang Saya Ambil S1 Saya Di bidang Hukum Ada CLA CLA Itu Sertifikat Sertifikat Wow Ini Seperti Di Simpang Seku Ya Ada Ada Advokat Kemudian Bidang Akutansi Bidang Ekonomi Saya Juga Punya CFR Itu Kemudian Banyak Lagi Yang Di Hipnotis Di berbagai Bidang Hipnotising Kemudian Neurolinguistik Semuanya Itu Saya Ambil Untuk Berdalam Pengetahuan Ya Di Agama Islam Tentunya Kita Tahu Di Surat Mujadila 11 Itu Allah Meninggikan Beberapa Derajat Orang-orang Yang beriman Dan berimu Kuntahuan Saya Ambil Di situ Saya Jadi Itu Motivasi Dasarnya Kita Terbanyak Belajar Baik Itu Ilmu Dunia Maupun Ilmu Agama Agama Yang paling penting Tapi Kalau yang resmi Kalau dipakai Misalnya Dapatan formal Gelar yang mana Yang 11 Itu Itu Ditulis semua Ya Di Apa Jadi Kolonya Banyak Di surat-surat Resmi Gelar akademis Dipakai semua Plus Gelar haji Resmi Dapatkan 11 Itu Dipakai semua Jadi dokter Terandas Insinyur Kalau mau Tambah haji Pakai haji 12 Ahmad Tarmizi ISI SH ISTI MT MSI MH MPD ISD 12 Jadi memang Sebenarnya Kalau Motivasinya Tadi Dasarnya Yang Surat Tadi Ya Yang Yang pertama Saya Dalam sisi Agama Kita juga Tahu Bahwa Rasulullah Juga bersabda Tolabul ilmi Faridatun Allah Kuli muslimin Wal muslimat Untuk ilmu Itu Wajib Untuknya Bagi Orang-orang Muslim Laki-laki Maupun perempuan Kita Amalkan itu Saya Saya mengamalkan itu Kemudian Mungkin Doktrin Ibu saya Tadi Setiap pagi Kalau Mau Menjadi Orang Jajim Belajar Karena Saya Nakyat Tim Umur 4 tahun Setengah Pak Kalau Dengan Gelar 11 Itu Pak Kalau Di Sekta Terbanyak Indonesia Nah Sebenarnya Ada Pengalaman Ketika Banyak Gelar Itu Bermasalah Atau Dipertanyakan Orang Tidak Ada Karena Memang Resmi Semua Yang Saya Apa Namanya Dapatkan Itu Dari Perguruan Tinggi Ternama Semua Pengalaman Pengalaman Yang Unik Sehingga Oh Seperti Ada 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 Mesti Tanya Cuma Ada Yang Bertanya Tanya Kapan Sekolah Nah Itu Biasa Bilang Itu Tanya Saja Dengan Kampus Kampus Tempat Saya Sekolah Jadi Yang paling Selain Kapan Sekolah Ya Tanya Aja Dengan Kampus Saya Terbantu Terakhir Ini Tadi Yang Dua Tahun Ini Bukan Terbantu Karena COVID Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Ada Berapa Gerak Saya Selesaikan Jadi Ada Hikmah Karena Banyak Tentang Muka Lewat Zoom Lewat Apa Namanya Yang BNSP Itu Ritual Juga Jadi Mungkin Tepat Sementara Nanti Kita Lanjut Lagi Saya Belum Cek Simpen Takut Kuliahnya Serius Perlu Mungkin Banyak Orang Yang Tahu Tadi Bertanya Kapan Kuliahnya Nah Masalah Bapak Kuliah Mungkin Agak Rumit Tidak Mudah Pak Pada Saat Kita Bapak UGM Ngambil Doktor Saat Sampai Ngambil Kuliah Satu Nanti Gimana Pak Sebenarnya Kalau Pas UGM Tugas Belajar Dan Mondok Betul Di UGM UGM Saya Tugas Belajar Tugas Belajar Cuma UGM Jadi Yang Meninggalkan Tempat Betul Mondok Betul Di Jogja Jogja Kalau Yang Lainnya Saya Bagi Waktu Di Sela Tugas Bagaimana Caranya Untuk Bisa Mengikuti Ini Waktu Saya Ambil Doktor Saya Masih Jadi Guru Itu Keluarga Di bawah Situ Pak Tugas Tugas Inilah Yang Apa Nomornya Rika Liku Perjuangan Kita Di Slocan Mataram Di Pogung Rejong Sudah Berkeluarga Sejak Belum Dapat Gelar Strata Satu Waktu Saya Kos Dulu Rata Saya Ambil S1 S2 S3 Mulai Dari S1 Yang Pertama Saya Sudah Keluarga Jadi Pikiran Kita Kemana Mana Pada Malam Hari Hapi Belum Punya Kemudian Masih Lewat Telepon Jadi Masih Coins Atau Wartel Sudah Ada Tiga Masih Kecil Kecil Semua Setiap Malam Terpikir Terus Kadang Terimimpi Mimpi 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 Kecelakaan Kita Nah Ini Ini jadi Beban Kalau kita Sudah Berkeluarga Sekolah 5 tahun 5 tahun Bukan Doktor Kalau Doktor Di Panenbang Di Ustri S2 Sekitar Dua Tahun Memang Standar Semester Jadi Waktu itu Tugas belajarnya Dapat Magister Teknik Tapi Bawa pulangnya Berapa Keluar MT MT Dari UGM MT S1 S1 Tahun depannya SI SI Setelah Bukannya Bersamaan Bukan Bukan Kuliahnya Bareng Kalau UT Bisa Tata Muka Jadi Bisa Sambil Tugas Belajar Sambil Kita Jadi WT Dapat MT Sama Yang UT Ya UT Tahun 2004 Lebih Duluan Disitu Karena SI Itu Makan Waktu Empat Tahun Lima Tahun Iya Biayanya Dari Mana Ya Pak Lumayan Banyak Ini Pak Soal Biayanya Gimana Pak Walaupun Ini Agak Susah Karena Sudah Ada Kebutuhan Untuk Anak Nah Hampir Seluruh Yang Saya Geluti Saya Ambil Saya Dapat Besis Pak Hampir Seluruh Nah Di UGM Namanya tugas belajar Tugas belajar Seluruh biaya Ditanggung Biaya hidup Ditanggung Termasuk Apa namanya Makan minum Kita Kemudian Gaji tetap Seperti biasa Dikirim oleh Pegawai Pemda Kemudian Waktu saya Gelar Doktor Di Universitas Wijaya Saya dapat Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karena saya satu-satunya Doktor Di Oku Bupati Apa namanya Men-support Pak Ilyus Iya Waktu itu Masih Pak Edius Pak Ilyus Melalui Sekda Sekda Waktu itu Pak Sam Sekda Sekarang Sudah Almarhum Beliau Membantu Saya Untuk Support Anggaran Malah Lebih Jadi Cukup Kemudian Di Universitas PGRI Palembang Saya Juga Beasiswa Murni Seluruhnya Tanpa Bayar Iya Dari Aku juga Iya Bukan dari Universitas PGRI Oh dari PGRI Saya diberi Beasiswa Kemudian Dari Universitas Yang lainnya Senior juga Seperti itu Iya Saya dapat Beasiswa Jadi artinya Memang Banyak kemudahan Yang didapat Dapat kemudahan Kemudian Kalau Dikatakan Hanya Menjar gelar Saja Silahkan Tanyakan Saja Dengan Kawan-kawan Yang kuliah Dosen-dosen Dari 11 gelar Akademik 6 gelar Lulus Kumlaut Yang jelas Saya setiap Kali mengambil Itu Saya serius Saya serius Si betul Dari 11 gelar Akademik Saya itu 6 Saya selesaikan Dengan Kumlaut Ya Jadi 11 itu Hampir 50% Lebih berarti 6 Saya selesaikan Dengan Kumlaut Malah Di Universitas PGRI Kalebak IPK saya Mencapai puncaknya 4 Sempurna 4,0 Jadi Nah sekarang Dari Banyak gelar Gini Apa manfaatnya Sih Pak Dari Banyaknya gelar Yang Bapak Sandang Itu Kira-kira Apa yang Bapak Rasakan Manfaatnya Pak Tau Ya tentunya Kita Mengerti Beberapa Bidang ilmu Pengetahuan Yang bisa kita terapkan Dan implementasikan Dalam Kehidupan kita sehari-hari Itu yang paling penting Sekali Nah Sebagai seorang pejabat Misalnya Saya mengambil Sertanah hukum Mengambil Magister hukum Saya mau mengetahui Dan Harus mengerti Masalah hukum Minimal ada dasar Pijaknya Pak Jadi saya Apa namanya Bisa Apa-apa yang kira-kira Melandar hukum Jangan sampai Dilakukan Kemudian Dalam bidang ekonomi Saya sebagai ketua Tim anggaran Pemerintah daerah Tim anggaran Pemerintah daerah Setiap tahun Kita nyusun Anggaran di Pemerintah Kabupaten Kalau saya Ada basic ekonomi Kan agak sulit Saya punya basic ekonomi Saya bisa Menghitung Berapa anggaran Yang diperlukan Berapa belanja Yang di Ini pendapatan Bagaimana meningkatkan Nah Minimal Minimal itu saya Punya banyak gelar Ada untungnya juga Ketika ikut Lelang jabatan Sekda Ogan Komring Ulu Nah dari sisi pribadi Kita Terangkat juga Mungkin pada saat Saya ikut Lelang jabatan Sekda Kemarin Orang melihat Gelar saya Sebelas Sebelas itu Yang kawanan Cuma satu Doa Menang Saya kan Dari sisi pribadi Itu aja Nah Kalau haji Itu berapa Cepat Haji Dih 2008 2008 Memang Kelar Ilmu Termasuk ilmu Yang sempurna Rukun Islam Sudah kita Laksanakan Haji Jadi untuk Dunia Maupun Akhirat Tapi untuk Anak-anak Gimana Kita ada Semacam Menanamkan Bahwa Pendidikan itu Perlu Itu gimana Anak saya Termotivasi juga Dan Mereka Mencari bidang Yang Pinternya Anak-anak saya Ini Mereka cari bidang Anak-anak Pilih kuliah Yang ilmunya Tidak saya Kuasai Ketiga-tiganya Punya gelar Yang Saya Belum ada Saya Tak bisa Ngikuti Anak saya yang pertama Itu Yang perempuan Ngambil Di bidang Teknologi informatika Bapak belum ada Pak itu lagi Dia ahli bidang informatika Jadi Tak nganti Api Kemudian Ini Yang komputer Dan lain-lain Beliau Siap Apa namanya Kerja Kemudian yang kedua Anak saya Laki-laki Di Dokter Dokter Sekarang lagi ngambil Spesialis beda Spesialis beda Ya saya kan Tidak ada Di usri Nah kemudian Yang nomor tiga Anak saya Di akademi militer Masih bujang Ini sedang ada Lagi Sudah selesai Sedang Tiga-tiga Oh tiga-tiga Nanti Lalu Bisa Kenal Jadi Saya juga Bisa ngejar mereka Bisa Di bidang Bidangnya Nah dengan 83 gelar Ini Bagi Bapak Sudah cukup Atau masih Nanti mau ditambah Lagi nih Pak Sampai ada Targen gak Iya Sampai sekarang Saya Belum bisa Berhenti Untuk belajar Masih ada Keinginan saya Ngambil S3 lagi Satu kali lagi S3 Di bagian hukum Doktor yang mau hukum Di S3 Saya kan baru S2 Hukum Atau nama lagi Pos dokter Kalau setelah S3 Dengan ada lagi Jadi demikianlah Barangkali Demikian Liku-liku Pemegang Gelar terbanyak Rekor Muri Haji Ahmad Tanmizi Kalau yang bisa kita ketahui Dari Pak Ajitan Bizi Ternyata memang Liku-likunya juga Agak Juga Tidak begitu mudah Untuk melakukan Gelar-gelar Yang jelas Ini Di Apa namanya Pengalaman saya Dalam Menuntuk ilmu ini Ikuti saja Dengan ikhlas Dengan Keinginan untuk Betul-betul Keinginan untuk tahu Bukan hanya Mengejar gelar Yang jelas Mata-mata Ini merupakan Hanya pencapaian Di dunia saja Pak Kalau Menurut saya ini Hanya pencapaian Di dunia Ilmu yang Lebih penting Itu ilmu agama Itu yang paling penting Dan harus Imbang Harus Imbang Tidak ada Artinya sama sekali Kalau Punya Ratusan gelar Berarti Kita tidak mempunyai Akhlak Di pekerti Yang Lebih baik Selanjutnya contoh Sukses Manusia itu Bukan ditentukan Banyaknya gelar Bukan ditentukan Banyak Tingginya jabatan Bukan ditentukan Banyaknya Harta Kalau saya Menurut saya Sekarang ini Sukses Manusia itu Bagaimana Kita bisa dijauhkan Dari neraka Bisa menginjakkan Kaki di surga Kalau kita sudah Masuk surga Baru sukses Jadi bahan Bia dunia Dan juga Di akhirat Demikianlah barangkali Bincang-bincang kita Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!